Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Mesara Menalu Saya dari kelas PBSI Regular A Saya mengerjakan tugas perencanaan pembelajaran Yaitu tentang pengertian model pembelajaran Fungsi model pembelajaran serta contoh model pembelajaran Selamat menyaksikan Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran Yang saya ambil dari seorang ahli Bernama Joyce Dunwell Joyce Dunwell mengartikan model pembelajaran adalah suatu rencana Atau pola yang dapat digunakan untuk membuat sebuah kurikulum Merancang bahan-bahan pembelajaran Dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lainnya Fungsi model pembelajaran saya ambil tiga Yaitu yang pertama, pedoman bagi guru Perancang pembelajaran dan para pengajar Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran Yang kedua, pedoman bagi dosen dan guru dalam melaksanakan pembelajaran Nah, yang ketiga itu membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, dan keterampilan Serta membuat peserta didik semakin lebih terampil dan berpikir secara kritis Untuk memecahkan sebuah masalah dalam suatu proses pembelajaran Mengambil sebuah contoh model pembelajaran Yaitu model pembelajaran kooperatif Sebelumnya, kita harus mengetahui Apa sih model pembelajaran kooperatif itu? Menurut Slapin, tahun 1985 Dalam Istioni 2010 halaman 15 Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran Dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kreatif Secara kolaboratif Yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang Dengan struktur kelompok berterogen Berterogen maksudnya kelompok campuran Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif itu Yang pertama, siswa belajar dalam kelompok Yang kedua, siswa memiliki rasa ketergantungan Yang ketiga, siswa belajar berinteraksi secara kerjasama Dan yang keempat, siswa dilatih untuk bertanggung jawab terhadap tugas Setelah kita mengetahui ciri-ciri Selanjutnya kita mengetahui langkah-langkah pembelajaran kooperatif Tahap pertama, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran Dan memotivasi siswa Tahap kedua, menyajikan informasi Tahap ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar Tahap keempat, membimbing siswa untuk belajar kelompok Tahap kelima, melakukan evaluasi Dan tahap yang terakhir itu Seorang guru dapat memberikan penghargaan kepada siswa Yang telah melakukan proses pembelajaran kooperatif Ketika proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik Dengan melaksanakan suatu proses kerjasama yang baik juga Pembelajaran kooperatif ini juga memiliki keunggulan Yaitu, yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan prestasi siswa Yang kedua, dapat memahami Mengenai suatu pembelajaran Dan yang ketiga, serta dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa Selain memiliki keunggulan Pembelajaran kooperatif ini juga memiliki kelemahan Yaitu, yang pertama, prinsip utama model pembelajaran ini Adalah pembelajaran oleh teman sendiri Ini akan menjadi sebuah kendala Karena perbedaan persepsi Dalam memahami satu konsep Yang akan didiskusikan bersama dengan siswa yang lain Dalam hal ini, pengawasan guru menjadi hal yang mutlak Diperlukan agar tidak terjadi kesalahan Jadi guru juga diperlukan dalam bentuk pengawasan pembelajaran kooperatif Yang kedua, sulit meyakinkan siswa Untuk mampu berdiskusi, menyampaikan materi pada teman Jika siswa tidak punya rasa percaya diri Jadi rasa percaya diri ini merupakan suatu Pedeoman dalam pembelajaran kooperatif Yang ketiga, awal penggulaan model pembelajaran ini Sulit dikendalikan Biasanya waktu yang cukup Dan persiapan yang matang Sebelum pembelajaran ini berlangsung Jadi pembelajaran kooperatif ini Memerlukan waktu yang cukup lama